Ribuan buruh dari berbagai aliansi dan kelompok menunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Selain berorasi untuk memperingati Hari Buruh Sudunia, para buruh berunjuk rasa menuntut perbaikan kesejahteraan. Aksi Long March para pekerja memperingati Hari Buruh Internasional digelar di Jalan Merdeka Barat Jakarta untuk menuju Istana Merdeka Jakarta Pusat. Aksi buruh dilakukan untuk meminta pemerintah memperbaiki kesejahteraan para buruh. Lain itu, para buruh menuntut dihapusnya peraturan presiden tentang tenaga kerja asing. Untuk memperlancar jalannya aksi buruh, pihak kepolisian dari Bolda Metro Jaya menutup akses jalur lalu lintas Jalan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Barat sehingga aksi buruh yang akan digelar di depan Istana Merdeka berjalan lancar. Sementara itu, rekayasa lalu lintas semula diterapkan kepolisian sejak pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kendaraan dari arah Harmoni dialihkan melewati Jalan Juanda dan begitu juga sebalik. Sementara itu, hanya bus Raja Jakarta saja yang diizinkan untuk melintas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!